Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sawa Salasadilla Mahasiswa Stikus Mikrofologa Provinsi DS1 Gizi Pada video kali ini saya akan memaksanakan plastik boom test of the world Selamat menyaksikan Video yang pertama adalah proses masak main course yaitu beef stick black pepper Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk proses pemangkangan daging Daging yang sudah dicuci bersih dimarinasi dengan garam dan lada dan ditiamkan kurang lebih 15 menit Tumis bawang putih yang sudah digeplek hingga harum dengan mentega Jika bawang sudah harum, panggang daging yang sudah dimarinasi Panggang daging sesuai dengan kematangan yang diminta oleh konsumen Jika sudah matang, angkat Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan saus black pepper Tumis bawang putih yang sudah dicincang dan juga bawang bombay dengan mentega Tumis hingga harum Lalu masukkan kecap manis Saus tiram Air Aduk rata Kemudian tambahkan gula Black pepper Garam Kemudian aduk rata Dan kentalkan dengan tepung maizena Berikut adalah bahan sayuran Tumis Tumis buncis dan juga wortel Sesuai dengan kematangan yang diinginkan Rebus kentang dan juga jagung Kentang direbus sehingga teksturnya lebih lunak Hal terakhir adalah plating Susun daging, kentang, buncis wortel dan juga jagung Dan terakhir dibeli saus black pepper Tumis bar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tumis bar Sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya adalah table manner bagaimana cara tamu datang duduk makan sampai tamu pergi atau pulang saat tamu datang tamu akan duduk dan jangan lupa kursi diangkat tetapi jangan menimbulkan suara sedikitpun selanjutnya tamu boleh duduk dan ketika tamu membawa tas tas bisa diletakkan di atas pangkuan atau bisa diletakkan di samping kanan atau juga bisa di kolong kursi tamu duduk tidak boleh menyandar badan degak, tangan tidak boleh di atas meja, tangan di bawah tidak boleh kaki menyilang atau bergerak-gerak ini adalah set untuk melakukan table manner yang pertama ada mangkuk dan tatakan soup selanjutnya ada piring bisa untuk appetizer dan untuk dessert kemudian ada piring main kurs selanjutnya di sebelah kanan ada sendok untuk makan sendok sup pisau stik di bagian kiri ada garpu untuk daging dan ada garpu ikan di bagian depan ada garpu dan juga ada sendok untuk dessert dan juga bisa digunakan untuk appetizer selanjutnya ada B&B plate dan juga spoon ada satu set cangkir dan sendok untuk teh dan kopi di bagian ini ada gelas ini adalah untuk air putih water goblet disebutnya dipegangnya bagian tangkanya bukan badannya selanjutnya ada gelas untuk white wine dan ada juga gelas untuk white wine selanjutnya ada tempat untuk lada tempat untuk garam dan juga creamer untuk kopi ada pass dan juga yang terakhir ada napkin berikut adalah menu yang disediakan ada roti dan juga mentega ada appetizer yaitu salad buah dari Amerika Serikat dan ada soup yaitu cream soup dari Amerika Serikat ada menu course yaitu beefsteak by wafer dari Spanyol ada dessert yaitu pudding dari Perancis dan terakhir juga ada teh dan juga air putih pertama kita gunakan terlebih dahulu napkin napkin diletakkan di bagian atas pahak bukan di bagian dada di menunggu hidangan datang kita bisa makan roti dengan mengoleskan bakil atau menteganya makan roti bisa dibarengi dengan minum teh yang sudah tersedia dengan menambahkan gula selama proses pengadukan tidak boleh ada suara yang keluar menu appetizer masuk menu yang disediakan adalah salad buah alat makan yang digunakan bisa menggunakan garpu yang ada di depan atau bisa juga menggunakan garpu ikan jika sudah selesai letakkan garpu di sebelah kanan dengan keadaan terbalik yang menandakan sudah selesai menu selanjutnya adalah soup soup yang disediakan adalah cream soup alat makan yang digunakan adalah sendok soup cara makannya seperti biasa kita menggunakan sendok tapi ingat tidak boleh menimbulkan suara sedikit pun jika soup hampir habis kita bisa menuangkan mangkuknya agar kita bisa mengambil soupnya dan menghabiskan jika sudah habis jangan lupa alat makannya ditelungkupkan yang menandakan sudah selesai makan selanjutnya adalah main course main course yang disediakan adalah beef stick black pepper alat makan yang digunakan adalah pisau stick dan juga garpu daging pisau stick di sebelah kanan dan garpu di sebelah kiri cara makannya seperti biasa dan ketika kita ingin makan kita boleh memindahkan garpu ke sebelah kanan dan jangan lupa jika sudah selesai letakkan alat makan di sebelah kanan dengan keadaan telukup yang menandakan sudah selesai makan jangan diletakkan di bagian tengah dengan menyilang karena itu menandakan sebuah istirahat menu terakhir adalah dessert 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 yang disediakan adalah puding alat makan yang digunakan adalah sendok dessert yang ada di bagian depan dan jangan lupa jika sudah selesai letakkan alat makan di bagian kanan dengan keadaan telukup yang menandakan sudah selesai makan selanjutnya jika sudah selesai makan dari menu appetizer sampai dessert kita boleh minum air putih yang sudah tersedia dan ingat ketika mengambil air putih gelas tidak boleh dipegang bagian badannya harus bagian tangkainya setelah selesai kita minum sesuai kebutuhan saya telah selesai selamat menikmati terima kasih